Kampung Bustaman, termasuk kampung kuno di Semarang yang sudah ada sejak abad 18. Berada di Kelurahan Purwodinatan yang posisinya di wilayah Kota Lama. Bicara masalah Kampung Bustaman itu sudah lepas dari peran Kiai Bustam. Kiai Bustam itu orang terhormat di Semarang, itu ternyata masih keturunan Raja Brawijaya. Beranak-binak sehingga salah satu diantaranya merupakan Kiai Bustam. Kiai Bustam ini merupakan lagi 10 anak. Di antara yang paling kesohor zaman lalu itu Raden Salih Sari Bustaman, itu pelukis terkenal mendunia. Yang sekarang masih hidup, orang masih terkenal itu Bipiahya. Bipiahya apa ini ya? Bipiahya Pekalongan. Jadi itu punya sisilah kebanggaan kita. Bustaman, nama yang unik untuk sebuah kampung. Diambil dari nama seorang tokoh pergerakan, yaitu Kiai Bustam. Beliau pernah tinggal di sana dan melanjutkan keturunan di sana. Kiai Bustam yang dilahirkan tahun 1681, itu mestinya bukan Anu ya. Mestinya dia itu tokoh, anggap saja tokoh pergerakan. Tokoh pergerakan di Semarang sini. Yang ujung-ujungnya itu keturunan beliau itu mampu memisahkan antara kerajaan Solo dan Juga. Kalau kita runtut lagi, waktu Mbah Bustam itu menjabat, itu diberi hadiah oleh Belanda di Kabupusawan ini. Itu tahun 1743. Kalau kita runtut lagi, dari pemberian tanah 1743 sampai sekarang ini, Bustaman itu sudah berumur kayak-kira 278 tahun. Dulu itu kan Bustaman itu suatu berdekaan yang luas sekali. Jika bakal dari BD-nya ke Bustaman ini, ya sumur ini. Kalau dulu di sini, Bustaman itu kampung biasa-biasa saja sih. Tidak ada kegiatan apa-apa. Tidak gaung seperti sekarang. Masih kampung seperti kampung Kota Semarang yang lain. Tapi setelah dari histeria masuk, dia melihat potensi di kampung Bustaman, dan dia sudah lihat kondisi kampung Bustaman, ternyata ada potensi-potensi. Dan akhirnya digali, dan kita sebagai warga kampung Bustaman merasa termotivasi. Dan ternyata ada peninggalan-peninggalan bersejarah di kampung Bustaman. Contohnya musola ini yang dulu, musola ini barusan direnovasi sih. Tapi kalau dulu kan masih musola kuno. Seperti panggung ya. Itu seperti, kalau di dulu kan namanya surah. Terus yang kedua masih ada sisa makam. Makam peninggalan mungkin kita juga belum tahu sih ya makamnya siapa, tapi kata orang-orang sih masih ada ulama dari keturunannya Yahya bin Yahya. Kita punya tetengger yang kalau enggak kita upeni itu hilang musnah sama sekali. Bustaman itu kan sudah hilang sama sekali. Yang ada Suman ini saya amankan ini. Cagak listrik. Itu dibangun begitu, Anim-Anim itu perusahaan listrik Belanda. Itu bangun kota Suman. Ini Bustaman termasuk ini. Pada tahun itu, 1938. Jadi usia cagak listrik ini sekitar 83 tahun. Nah, waktu ini, ini tempatnya dulu di tengah sini. Semua orang udah berani nebang. Itu kan ganggu. Tengah-tengah sini. Terus oleh masyarakat pokoknya apa nih? Kalau dulu itu ya sewek, kecil. Itu yang nunggu itu kan. Lohong doi reng sama anjing. Itu punya nilai mistik. Ini ternyata sikit di tengah-tengah sana. Sehingga orang kampung menganggap pikir ini surah bahan-bahan. Pak Hari berani nanggungku ya mudah-mudahan mau niatnya apa-apa orang tak colong. Terus jadi itu bang. Faktu beberapa bulan, eh beberapa hari ngerita sini, itu ada orang lewat itu mau ditukar sama motor ini. Terus Pak, ini apa? Tiba-tiba ini kagungnya, itu kalau jolah ini motor. Loh. Lohong doi reng sama anjing ini. Salah satu-satunya peninggalan Bustaman ya ini. Yang ini, rumah janggi ini. Mas janggi itu juga peninggalan generasi keberapa. Tapi rumah janggi Semarang ya ini. Semarang begini ini. Selain menjadi kampung yang syarat akan menilai sejarah dari para pendahulunya, nama Bustaman di kota Semarang sendiri tidak pernah jauh dari gulai dan kambingnya. Nah, gini. Tentang kambing itu kan, dulunya itu kan, Bustaman itu ada beberapa jaga kambing. Kambing ini dulu jaganya banyak. Jumlahnya itu ada sekitar 13. Sekarang tinggal dua. Kalau dulu semua mayoritas di Bustaman ini bergelut dalam kambing. Dari jaga 13 ini, terus ada orang-orang yang jual sate buli, terus ada jasa pengeroan. Otomatis kan karena di sini ada pangan. Dari pekerjaan kambing yang berjalan setiap hari, tidak ada berhenti. Setiap hari ya, tidak ada berhenti. Dulu itu satu kampung itu, masa kecil saya itu, satu hari sekitar 150 ekor sampai 200. Kampung Sam kan punya ciri khas yaitu gulai Bustaman. Gulai Bustaman ini akan dikembangkan seperti kuliner-kuliner biasa di sini. Jadi perpobatan antara Jawa dan Arab, itu diantaranya gulai kambing Bustaman itu. Sisa kambing itu kan terus dijual gulai, terus dipasarkan di pendudukan sana. Karena kita punya menu di Bustaman itu, gulai tanpa santan. Itu yang punya ciri khas tersendiri. Buari Idul Adha, itu banyak kita buka lapak-lapak, kerok tukang jasa kerok kambing. Itu kalau warga kota Semarang, banyak ngeroknya di kampung Bustaman. Itu yang terkenal dari kerok kambing, itu jagal kambing, terus jual daging kambing. Daging kambing itu di store ke pasar-pasar kota Semarang dan rumah makan-rumah makan. Dan ciri khasnya dikelola sendiri oleh warga kampung Bustaman untuk dijual lagi supaya gulai kambing Bustaman yang ada di pinggir-pinggir jalan kota Semarang. Coba saja, tanyakan pada para orang tua atau para penggemar gulai kambing di kota Semarang. Pasti mereka akan dengan tegas menjawab, Bustaman lah sentranya. Kalau dibilang berat, ya memang berat. Tapi itulah tugas generasi muda untuk senantiasa melestarikan budaya yang ada di Bustaman. Salah satunya yang paling sering digaung-gaungkan yaitu kebiuran Bustaman. Kita kan anak muda, anak muda sekarang kan tahunya ya, tinggal kita melestarikan saja. Kalau apa kata orang tua ya kita lestarikan. Bosa jauh ini nguri-nguri lah. Nguri-nguri, termasuk nanti ada kegiatan kebiuran Bustaman. Seseput dan remaja kita diarah ke sana. Tiap menjelang puasa, ya rutin. Jadi sebelum kebiuran Bustaman, kita adakan sana, diarah ke sana. Ada salah satu tradisi unik di kampung Bustaman ini. Tradisi yang dimulai dengan menyalakan petasan, kemudian dilanjutkan dengan saling melempar kantong plastik berisi air secara beramai-ramai yang koran katanya berawal dari kegiatan kiai Bustam untuk memandikan anak cucunya di sekitar sumur, sekarang menjadi tradisi rutin tahunan yang dinamakan kebiuran Bustaman. Itu kan segangguri-nguri butuh ya. Dulu sejarahnya kan bahaya ibu Bustam itu kalau menjelang puasa itu mengadusi anak cucunya, cucu-cucunya diadusi di depan sumur. Cucu-cucunya kan banyak. Ya dia kalau mau menjelang puasa itu dikebiuri cucu-cucunya itu sama bahaya ibu Bustam. Itu cerita dari orang-orang tua atau orang tua dulu. Makanya kan kita gali, oh ternyata kita punya tradisi. Akhirnya kita uri-uri sampai sekarang namanya tradisi kebiuran Bustaman. Dan sekarang sudah dikembangkan biar ke sana tinggal meriah atau rame atau punya daya tarik tersendiri lah. Ada daya tarik wisata biar bisa mau datang ke Kampung Bustaman. Kalau cuma geburantok kan kurang. Jadi ritualnya ada, nanti esensi geburantoknya juga ada. Itu sebelum acara geburantok itu kan ada namanya jiarah kubur atau nyadran mendoakan sesepuh warga Kampung Bustaman. Biasanya kita jiarah ke makam bayai Bustam di Berkota. Terus yang kedua yang dimakam di sini. Itu biasanya menjelah, kalau acaranya minggu ya berarti Jumat kita ada acara jiarah. Biasanya kalau geburant ini dibarengi dengan acara Tengok Bustaman. Tengok Bustaman kan dua tahun sekali. Itu biasanya dibarengi dengan acara Tengok Bustaman yaitu festival ketentang Kampung Bustaman. Mural-mural ini kan untuk kegiatan Tengok Bustaman pertama dan kedua. Itu yang mengembangkan kan di sini yang gara Bisteria. Bisteria menciak kerjasama dengan komunitas-komunitas anak muda Kota Semarang. Seperti Oratoret, PM12 dan komunitas yang lain. Mereka datang ke sini membuat mural di sini membuat kegiatan festival namanya Festival Kampung Bustaman. Dan itu muralnya kan temanya tentang Bustaman. Di situ ada gambar kayak Kertoboso Bustam dan ada motivasinya apa. Itu ada semua di situ. Ya sebagai motivasi untuk anak-anak muda lah. Biar Kampung ini biar bertahan mungkin bisa 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Kita dengan prihatin dengan kondisi itu makanya kita mengembangkan tradisi itu agar anak-anak muda punya duit di Kampung gitu loh. Itu di Kampung Bustaman dulu itu kan masih Kampung gelap. Gelap sehingga sangar kalau suatu apalagi terus pas malam Jumat hujan apa suatu ngeri. Makanya gini kita kan pernah pernah berusaha dengan Kampung yang petang di detik itu. Terus kita mengadakan kuliner petangan namanya. Itu seluruh Kampung itu mati semua. ada yang namanya kuliner petangan. Kuliner petangan itu menceritakan Kampung Bustaman tempoh dulu. Yang Kampungnya petang hanya ada sentir. Setiap rumah ada teplok-teplok sentir itu. Dan sepanjang jalan kampung ini ada jual menu makanan khas kambing. Dan itu acaranya kan petang. Tapi disana nanti akan dihibur oleh musik. Seperti di cafe-cafe kan ada musiknya. Jadi makan sambil muter disini ada musik. kemarin itu dari ada musik Jawa ada musik nasional ada musik luar. Jadi ada tiga spot itu. Jadi mau menjajan mau menengar oke mau mendengarkan musik yang mana mau go terserah. Gebiuran Bustaman Tengok Bustaman Kuliner Petangan dan masih banyak kegiatan lain di Bustaman ini dilakukan semata-mata hanya untuk mempertahankan identitas Bustaman di tengah perubahan zaman di kota Semarang ini. karena kekhawatiran akan tergerus zaman menjadi momok yang cukup ditakuti Bustaman saat ini. Ya semoga ke depan Bustaman tetap menjadi Bustaman yang kita kenal sekarang dengan segala kekayaan budayanya dan semakin dikenal di mata dunia. Terus ini kita kan punya punya wasiat untuk generasi yang gak datang. Sesuatu bikin yang saya motor itu bikin semacam semacam prediksi tahun 2030 ini saya tulis gini ini dibotol pedem sini nanti akan dibuka tahun 2030 yang buka itu kan gerasi soben orang tua tua ini nanti biar dibuka susu-susunya nanti yang akan buka dan kalau bisa itu akan diteruskan sama susu-susunya untuk dikembangkan lebih mungkin lebih bisa ada greget lagi apapun yang terjadi mari kita berharap Bustaman akan tetap menjadi Bustaman yang kita kenal baik dulu sekarang maupun nanti yuk kita tengok Bustaman Bustaman